Intro Mahfud bakal serahkan surat pengunduran dirinya kami sore Kalsar resmikan jalan baru waktu tempuh ke wisata religi menjadi 5 menit Mencicipi gurinya spageti keju krimi khas Italia Halo selamat siang pemirsa Anda menyaksikan kilas Nusantara Siang edisi kami 1 Februari bersama saya Ludmila Nastiti Inilah ragam kabar pilihan yang kami kemas khusus untuk Anda Kabar pembuka siang ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Calon Wakil Presiden nomor urut 3 tersebut rencananya menyerahkan surat pengunduran dirinya di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo Kami sore ini sepulang dari Aceh Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan akan menyerahkan surat pengunduran dirinya Dari Jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan kepada Presiden Joko Widodo Pada 1 Februari sore sepulang dari Aceh Hal itu disampaikan Mahfud usaha diskusi publik Tabrak Prof bersama kaum muda di Bandar Aceh Rabu 31 Januari Mahfud menuturkan pengunduran dirinya berkaitan dengan kontestasi Pulpres 2024 Karena ia mendampingi calon Presiden Kancar Pranowo Selain itu sebagai pejabat penyelenggaran negara Mahfud tak ingin mengganggu jalannya pemerintahan Begitu mendarat dari Aceh ini besok saya akan langsung menemui Presiden Sore bertiap rok Ya sekitar sore begitu Ya untuk menyampaikan saja Bahwa ya saya berterima kasih atas kepercayaan ini Kemudian untuk melanjutkan tugas-tugas ke depan Supaya bisa kemenko polukam lebih efektif Silahkan ditata kembali Tentu saya akan menyampaikan pertemuan maaf Kalau memang ada kekurangan-kekurangan selama saya membantu beliau Empat setengah tahun menjabat sebagai menko polukam di Kabinet Indonesia Maju Mahfud mengungkap kesannya akan Presiden Joko Widodo Kepala negara menurut Mahfud sangat terbuka terhadap masalah yang dihadapi Ia juga mengaku tidak memiliki keluhan apapun selama bekerja membantu Presiden Dari Banda Aceh Aceh, Abrizal Rahmat, kantor berita antara, mewartakan Kabar selanjutnya datang dari Kalimantan Selatan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur Telah meresmikan penggunaan jalan Syed Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kabupaten Banja Keberadaan akses jalan baru itu dimaksudkan untuk memangkas waktu tempuh Menuju destinasi wisata religi yang biasanya 30 menit, ini menjadi 5 menit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan Guna meningkatkan konektivitas antara wilayah untuk memperlancar distribusi barang, mobilitas penumpang, dan kegiatan perekonomian masyarakat Pada Rabu 31 Januari, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur Didampingi Forum Koordinasi Daerah Forkopimda Kalsel, tokoh ulama dan instansi terkait lainnya Meresmikan penggunaan jalan Syed Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kelampayan Kabupaten Banjar Pembangunan infrastruktur sepanjang 5,6 km dengan lebar 50 meter ini Menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah ABBD Pemerintah Provinsi Kalsel tahun 2023 sebesar 27 miliar rupiah Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur menyampaikan Keberadaan akses jalan baru menuju destinasi wisata religi Magam Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Atau datu kelampayan ini, sangat terasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar dan para pesiara Hal itu dikarenakan dapat memangkas waktu tempuh dari Martapura Merujuk ke Magam Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Yang biasanya 30 menit, kini menjadi 5 menit Ada 6 golondas dari desa yang bisa terhubung dengan akses jalan baru menuju kelampayan ini Dan waktu yang sangat singkat tadi, kalau katakan dari Martapura Kalau bisa mungkin setengah jam dan sampai ke sini, ini bisa sampai 5 hanya 10 menit Karena pertama, dia jalan lurus, mulus, lebar, sehingga perjalanan pasti akan lebih cepat Membangun infrastruktur ini kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga Di samping untuk mencarikan solusi-solusi jalan menuju makam Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Yang sudah menjadi ikon daripada Provinsi Kalimantan Selatan Terdapat 6 desa dari 2 kecamatan di Kabupaten Banjar Yang merasakan langsung manfaat keberadaan jalan Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Yaitu desa Sungai Kitano, Agar Baru, Agar Bagantung, Munggu Raya, Dalam Pagar Ulu, dan Kelampayan Tengah Di kecamatan Astambul dan Martapura Timur Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan Merupakan ulama besar dari Kalimantan Selatan Kitab Sabilal Muhtadin yang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang mendalami agama Islam di Asia Tenggara dan Mesir Merupakan hasil karyanya Dan hampir setiap hari Bakam Datu Kelampayan dikunjungi para wisatawan religi dari berbagai wilayah di Indonesia Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Latif Thohir, Kantor Berita Antara, Mewartakan Beralih ke informasi kuliner Tomirsa Bagi Anda pecinta makanan khas Italia Ada rekomendasi wisata kuliner yang menawarkan sajian spageti krimi dan memanjakan lidah Berikut kabar selengkapnya Inilah Cafe Tutti Sebuah restoran otentik asal Italia yang ada di jantung ibu kota Jakarta Mengusung tema A Taste of Italy for Everyone Cafe ini menghadirkan suasana bak perayaan budaya Italia Mengambil inspirasi dari tabaci Italian yang tersohor Cafe Tutti memadukan persona tradisional dengan sentuhan modern Menciptakan hawa kehangatan atas keramah tamahan Italia Jejaran menu yang ditawarkan merupakan simfoni cita rasa khas Italia Anda bisa menyantap hidangan pembuka dengan memesan kroket atau tuna nicoise salad Makan di resto Itali kurang afdol bila tak memesan pizza Peretan menu pizza bisa Anda coba Seperti La Tutti Pizza yang jadi andalan Cafe Tutti Atau smoked salmon pizza dan crepes based with salted mushroom Yang hidangkan bersama roasted beef dan truffle oil with ricotta Opsi lainnya ada pasta dengan topping seafood, spageti aglio-olio Tak ketinggalan ada hidangan ayam parmigiana yang lezat Untuk menu utama, jangan sampai Anda lewatkan kelezatan beragam pasta yang menenangkan jiwa Seperti Spaghetti La Carbonara on Fleming Cheese Wheel Yang Anda bisa request untuk dimasak langsung di hadapan Anda Medianya itu kita pakai yang whole cheese dari bentuknya Tentu dari imported from Itali Nah itu kita flambe dulu supaya mempermudah kejunya untuk meleleh Terus baru kita sudah siapkan kan dengan pasta dengan cream sauce-nya dan isiannya Setelah flambe rapis baru kita mix di kejunya Jadi dengan itu kan berasa cheese-nya itu lebih berasa Untuk sajian makanan penutup silahkan cicipi manis dan segarnya colate cake fondente Yang begitu lumer di mulut Cafe Tuti buka mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam Di hari Senin hingga Kamis Sementara hari Jumat hingga Minggu Cafe buka hingga pukul 11 malam Dari Jakarta Amita Putri Asfar Muhammad Kantor Berita Antara Muartakan Pemirsa kami akan kembali dalam Kila Sustantara Malam Pukul 20 waktu Indonesia Barat Jangan lupa untuk terus mengakses kabar pilihan lainnya Melalui laman antaranyus.com Serta kanal Youtube Antara TV Indonesia Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda